Pemirsa, di Kota Batu ada tempat wisata baru yang menarik untuk dikunjungi, khususnya bagi para penggemar Grup Lawak Srimulat. Museum Srimulat namanya. Museum ini merupakan Museum Srimulat pertama di Indonesia. Lokasinya berada di Jalan Mardian Desa Bumi Anci di Kota Batu. Di dalamnya berisi barang-barang tentang Grup Lawak Srimulat yang eksis tahun 1950 hingga 1989. Di antaranya kostum yang pernah dipakai para anggota Srimulat saat tampil dan segala pernak-pernik anggota Srimulat. Informasi lebih lengkapnya terkait Museum Srimulat pertama di Indonesia ada di Kota Batu ini. Kita telah terhubung bersama Rekan Dia Ayu, wartawan Surya Malang. Rekan Dia Ayu silakan informasi dari Anda Rekan. Kami laporkan bahwa di Kota Batu saat ini terdapat tempat wisata baru yakni Museum Srimulat yang kabarnya ini menerupakan Museum Srimulat pertama di Indonesia. Dan sekarang sudah ada di Kota Batu memasuki soft opening dan nantinya pada tanggal 8 Agustus akan dibuka secara resmi untuk umum atau grand opening yang akan diikuti atau dihadiri para anggota Srimulat yang saat tahun 90-an ini eksis di televisi termasuk juga dari anggota wartop DKI. Di sana, di dalam museum yang terletak di desa Bumi Haji, Jalan Mardian Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu, di sana banyak sekali pernak-pernik yang digunakan para personel Srimulat waktu tampil baik di layar televisi maupun secara langsung. Ada juga di sana motor ataupun kendaraan, baik kostum juga ada. Dan semua dipastikan di sana merupakan barang-barang asli dari personel Srimulat yang telah dibeli atau di koleksi oleh kolektor asal Surabaya yang bernama Bapak Jensen. Kemudian dapat kami laporkan juga di sana selain ada museum, pengelola juga menyiapkan res area dan juga resto sehingga bagi para wisatawan yang datang selain dapat menikmati keanekaragaman di dalam museum Srimulat juga bisa untuk melepas lelah di res area di Jalan Mardian Desa Bumi Haji, Kota Batu. Untuk tiketnya dibuka setiap hari, Yustina juga tribuners, namun untuk tahap opening ini masih tiket hanya dibanderol dengan harga Rp12.500 atau mendapat diskon 50 persen, namun nantinya setelah grand opening tiket sudah harga normal yakni Rp25.000. Dan untuk wisata ini dibuka pukul 10 pagi hingga 10 malam. Demikian Yustina di studio. Terima kasih Rekan Diyayu, wartawan Suryampalang atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali Rekan. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ika Walas Lestari, Marketing Museum Srimulat. Kalau bukanya kita tanggal 8 Agustus besok 2024, tapi sebelumnya kita sudah soft opening 2 minggu yang lalu. 2 minggu ya, 2 minggu berjalan sampai menjelang grand opening. Jadi isinya adalah segala sesuatu tentang Srimulat. Kayak replika patungnya, kayak barang-barang yang dulu digunakan Srimulat untuk perform, terus kayak foto-foto, baju-baju, sama segala properti. Pernak-perniknya tokoh-tokoh Srimulat. Untuk. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.